Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat kontur menggunakan AutoCAD Civil 3D oke langsung aja disini saya sudah punya contoh datanya kita buka ini saya hapus dulu ya kita buka nah ini dia ada koordinat dan elevasi jadi urutannya seperti ini ya ada poin testing orting Zenith dan deskripsi atau poin koordinat X koordinat Y elevasi dan deskripsi masih sudah seperti ini kita blok yang dari nomor satu kemudian kita copy ya Nah kita disini save di notepad buka notepadnya kemudian pastekan disini ya Nah seperti ini nah jika sudah kita save aja saya di desktop di contoh saya kasih nama misalnya contoh kemudian save ya ini kita close kemudian buka AutoCAD Civil 3D nya saya disini pakai 2014 untuk versinya sendiri tidak dibatasi ya jadi mau AutoCAD Civil 3D berapa aja bisa karena dasarnya sama saja nah ini dia tampilannya udah muncul di Civil 3D nya nah kemudian langkah selanjutnya pilih poin klik kanan kemudian pilih create nah muncul tampilan tab create poin seperti ini pilih yang ini ya yang paling ujung atau import poin Nah kita disini di selected file nya klik yang tanda please ini kita panggil notepad yang tadi ya kemudian kita open nah disini muncul untuk formatnya sendiri tadi pakai yang penzd space delimited ya kita lihat di Excel nya nah ini penzd oke jika sudah dipilih kemudian add point to point group nya di checklist kemudian ini nya di klik kita kasih nama misalnya saya contohnya 01 point jika sudah oke aja langsung kemudian oke nah kalau sudah ini kita zoom extend ya nah ini dia poin sudah ada untuk tampilan default nya seperti ini ya masih numpuk-numpuk jadi kita harus mengatur skala nya untuk pengaturan skala nya ada disini jadi opsional disini ada 1 banding 1 nah kalau 1 banding 1 otomatis sangat kecil ya poinnya misalnya saya pakai 1 banding 100 saja ini ya nah ini nah kemudian jika sudah langsung ke point group kita edit edit point nya dulu ya kemudian di point group ini klik kanan pilih properties nah pilih yang 01 point tadi ya kemudian apply kemudian ok nah sudah sekarang tanda plus nya di point group ini kita klik pilih yang 01 point tadi ya disini kita klik kanan kemudian ke properties nah disini ini point style nya kita edit dulu ya pertama ininya kita klik kemudian edit current selection nah disini untuk markernya pilih sesuai yang diinginkan misalnya saya pilih ini ya ini sama ini kemudian ukurannya kita sesuaikan misalnya saya mau pakai 5 aja ukurannya ya kemudian pilih display misalnya warna markernya saya kasih hijau kemudian ok nah jika dia rasa sudah langsung aja apply kemudian ok nah sesudah point nya tadi kita lanjut ke point label sama ya kayak tadi ini nya klik pilih yang edit current selection nah disini kita bisa edit text warna dan ukurannya kita ke yang text ininya di layout ya kita ke ini yang di titik tiganya klik nah kemudian disini ada text ini di blok dulu ya atau klik dua kali aja kemudian ke format nah disini disini ada justification ini apa posisi text saya biarkan aja untuk text nya sendiri saya ganti biar agak kelihatan ya saya pilih fair dana oh ini tadi text deskripsi untuk deskripsi ya untuk deskripsi misalnya saya pakai warna hijau kemudian ok kemudian ok nah jadi seperti ini untuk ukurannya saya ganti misalkan pakai 5 kemudian enter nah itu kan tadi point deskripsi sekarang kita masuk ke point number nah disininya sama seperti tadi ya klik kemudian klik lagi disininya di blok kemudian ke format lagi saya mau samakan formatnya tadi fair dana kemudian warnanya mau kasih kuning misalkan kemudian ok nah untuk ukurannya saya ganti dengan 5 nah jika sudah lanjut ke point elevasi yang elevasinya sekarang ya angkanya sama jadi disini saya eh cuma ngasih konsepnya aja nanti untuk editing editing gimana nya opsional terserah teman-teman sendiri ya ke format ini fair dana misalnya untuk elevasi saya kasih warna merah nah seperti ini ya jika sudah langsung aja ok atau apply dulu kemudian ok nah point dan tadi point label style nya jika sudah kemudian apply aja langsung oh yang bulatnya tadi belum keluar ya kalau dirasa belum mau edit lagi kembali lagi ya ke edit selection klik nah apply ok apply ok oke nah udah muncul kan jadi untuk tampilan point nya seperti ini nah misalkan ini sudah ya kemudian sekarang untuk proses pembuatan konturnya kita ke surface klik kanan tadi ya di surface ini kemudian create surface nah disini kasih nama surface nya apa misalnya saya namanya surface aja gitu lah nah kemudian di style disini klik titik tiganya klik sama kayak tadi ya untuk editing style nya konturnya kemudian ininya tanda panahnya klik pilih yang edit current selection nah disini ada mayor contour misalnya untuk mayor contour nya saya kasih warna hijau inilah misalkan ya ini opsional juga nanti sama untuk minor contour nya saya biarkan aja lah warna ini kalau teman teman bisa nanti yang percantik sendirilah ya kemudian kita ke contour langsung ya nah ini contour interval tanda plus nya klik nah untuk minor interval nya karena ini cenderung datar hasil survei nya saya pakai misalkan 0,5 nah si mayor interval nya sudah otomatis di ngikutin ya kalau mau diganti diganti saya biarkan aja disini ada contour depression nya biarkan aja kemudian contour smoothing false nya kita ganti sama true ya biar bisa lebih smooth kita tarik aja langsung ke ujung kemudian apply kemudian ok kemudian disini ok lagi nah kalau style nya udah langsung aja ok ya nah disini contour nya belum muncul kan kita saya close dulu nih nah untuk memunculkan contour nya di surface tadi klik tanda plus nya di surface ini klik lagi tanda plus nya kemudian di definition tanda plus nya klik lagi nah di point group pilih point group kemudian klik kanan kemudian pilih add nah kita pilih yang 01 point tadi ya yang kita buat kemudian apply kemudian ok nah ini dia contour nya udah jadi ya udah muncul nah misalkan mau editing contour nya misalnya garis border ini nya mau dihilangkan ya yang pinggir ini nya kita balik lagi ke surface kemudian klik kanan pilih yang edit surface style nah disini itu kalau mau menghilangkan ini pilih di display jadi untuk edit edit nya kalau misalnya udah jadi mau di edit contour nya kesini ya di surface tadi untuk border nya saya coba matikan layer nya kemudian apply nah maka udah langsung hilang ya nah udah langsung hilang seperti ini misalnya mau ganti warna apalah gitu nah kemudian satu lagi misalnya mau ngedit point ini point nya kejauhan nih misalnya gak perlu disini saya point bm sebenernya ya cuman ini untuk contoh aja misalnya mau hapus point ini ya nah point ini kita ke 01 point tadi ya kemudian klik kanan kemudian edit point nah disini ada di apa nomor point nya nomor 2 ya kemudian kita pilih ini kemudian klik kanan kemudian delete nah ini kita yes aja nah hilang kan udah hilang saya close dulu ya nah untuk kembali apa namanya proses contour nya nah disini makanya tanda seru kalau disininya tanda seru kita klik kanan kemudian update nah ini dia update ya nah sudah hilangkan nah otomatis di service nya juga tanda seru karena tadi ada perubahan point disininya kita klik kanan kita pilih yang rebuild jadi rebuild ini cuman sekali sekali proses kalau rebuild automatic ini dimana ada perubahan point dia akan otomatis memperbaiki saya pilih yang rebuild aja ya sekali aja sekarang nah maka contour nya langsung memperbaiki sendiri oke misalnya dirasa contour nya sudah cukup lah ya seperti ini untuk selanjutnya kita bikin label nah untuk label nya ke annotate ya annotate ini pilih annotate kemudian add label nah disini di fitur nya pilih yang surface label type nya pilih yang multiple kalau single ini dimana kita nanti klik satu satu per garis kalau multiple ini sekali klik mau jauh juga dia keluar kita coba yang multiple ini ya nah disini kita kembali editing untuk label nya label major klik ininya kemudian file yang edit current selection nah kembali lagi disini ada contoh ya kembali lagi seperti tadi kita pilih text kemudian titik tiga nya di klik kemudian ininya di block semua ya kemudian balik ke format untuk font nya saya samakan per dana nah untuk warnanya misalnya saya pilih magenta kemudian oke untuk ukurannya saya samakan misalkan 5 ya enter nah jika dirasa udah nanti disini temen temen ada apa namanya eh banyak pilihan lah banyak pilihan seperti apa middle center top center posisinya ya kemudian border bordernya border nah mau dikasih ini ini ada pilihan lah misalnya saya cukup aja seperti ini kemudian apply kemudian ok nah kemudian ke minor contour untuk minor nya sama ya ini nya di klik kemudian edit current selection untuk text nya untuk text nya ini nya block dulu kemudian ke format saya samakan verdana kemudian warnanya misalnya saya warna putih aja lah untuk minor contour nya kemudian ok untuk ukurannya misalnya saya kasih 3 tidak dia lebih kecil misalkan ya nah jika sudah nanti untuk apply kemudian ok nah oke misalnya udah lah cukup ya langsung aja pilih add nah yang tinggal tarik mau dikasih label nya dari mana ke mana nah seperti ini ini untuk label mayor contour ini minor contour misalnya lanjut kesini ya ini bisa langsung continue nah ini udah muncul lagi untuk mau nyebrang ke sebelah sini juga bisa nah kesini juga misal seperti ini lah klik nah ini label nya muncul ya misalnya udah kita mau pindah enter aja kita tentukan lagi misalnya lanjut ke sebelah sini langsung aja enter lagi kemudian klik manusnya seperti ini klik nah misalnya udah cukup ya ini saya contoh aja enter aja langsung kemudian close nah ini dia untuk label nya oke cukup sekian aja ya tutorial kali ini semoga bermanfaat jika ada kekurangan atau salah salah kata mohon dimaafkan semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih